Setelah kota Palopo dikuasai pada tanggal 13 September 1905, Datu dan para petinggi kerajaan menyingkir ke luar kota, kecuali para pengkhianat. Datu Andikambo menyingkir ke Baramamase. Pada tanggal 18 September 1905, Mayor Dewits menyusul Datu ke tempat pengungsiannya. Kepergian Mayor Dewits ke tempat Datu juga ditemani oleh Daeng Paroto. Ia adalah orang yang berasal dari Bone yang diberi kepercayaan oleh Belanda untuk melakukan hubungan dengan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Ia menjadi jurubicara dan kepercayaan Belanda. Tutur sapanya memukau, luar biasa pandainya membujuk. Ia pun mahir memilih orang yang harus didekati. Di darahnya Daeng Paroto sangat dibenci. Ia dianggap pengkhianat dan mata-mata Belanda. Karenanya ia sangat dibenci oleh Lapa Wawoi, Raja Bone ketika itu. Saat bertemu, kepada Andikambo Dewits merampaikan ancaman yang diterjemahkan oleh Daeng Paroto. Adapun bunyi ancaman tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kota Palopo telah kacau. Penduduk saling bunuh dan merampok. Dua, kalau Datu Andikambo tidak segera pulang ke Palopo, dikhawatirkan seluruh kota akan rata dengan tanah. Tiga, pasukan keamanan Belanda tidak mampu mengendalikan keadaan kota. Dan yang keempat, isi perjanjian akan diperbaiki sesuai keinginan Datu. Setelah mempertimbangkan dengan matang dan melihat berbagai kemungkinan yang nanti akan terjadi, terutama untuk kepentingan rakyat banyak, maka Datu rela meninggalkan Baramamase dan berangkat ke Palopo pada sore hari itu juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!